Cara daftar BLT BBM 2022 online agar dapat bansos Rp600.000 dari Kemensos. Pemerintah melalui Kemensos menyalurkan bansos tambahan dalam bentuk BLT BBM 2022 sebesar Rp600.000. Bagaimana cara daftar BLT BBM 2022 agar menjadi penerima bansos Rp600.000 dari Kemensos? Simak selengkapnya dalam artikel ini. BLT BBM 2022 sebesar Rp600.000 merupakan bansos dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada masyarakat yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kemensos. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan BLT BBM 2022 apabila terlebih dahulu sudah mendaftar menjadi KPM. Masyarakat bisa melakukan cara daftar BLT BBM 2022 secara online melalui aplikasi cek bansos Kemensos di handphone HP. Sebelum melakukan cara daftar BLT BBM 2022 online, simak terlebih dahulu persyaratan berikut. 1. Warga Negara Indonesia, WNI 2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk, KTP, dan Kartu Keluarga, KK 3. Termasuk Keluarga Miskin atau Rentan Miskin 4. Terdampak COVID-19 atau kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, PHK 5. Bukan aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri Cara daftar BLT BBM 2022 secara online 1. Unduh aplikasi cek bansos Kemensos di HP via Play Store 2. Siapkan Kartu Tanda Penduduk, KTP, dan Kartu Keluarga, KK, sebagai berkas administrasi utama daftar bansos 2022 3. Masuk ke aplikasi dan klik, Buat Akun Baru, untuk registrasi akun daftar bansos 2022 4. Input NIK KTP, nomor KK, data diri lainnya 5. Upload Foto KTP dan Swafoto, Selfie, dengan KTP 6. Sebelum lanjut tahap selanjutnya, pastikan data yang diisi sudah benar 7. Lalu, klik, Buat Akun Baru 8. Setelah registrasi akun daftar bansos 2022 berhasil dibuat, pilih menu, Daftar Usulan 9. Kemudian, klik, Tambah Usulan 10. Isi kembali data diri pendaftar BLT BBM 2022 11. Upload Foto KTP dan Foto Rumah Pendaftar BLT BBM 2022 tampak depan 12. Kemudian klik, Tambah Usulan, sebagai penerima bansos PKH atau BPNT 11. Tahap selanjutnya, kementerian dan dinas terkait akan melakukan proses verifikasi dan validasi data yang diusulkan 12. Proses tersebut guna memastikan masyarakat layak menjadi KPM penerima bansos PKH, BPNT, dan BLT BBM 2022 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!